Hai teman kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara saya merekam audio teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara saya merekam audio Oke Halo seperti itu jumpa lagi dengan saya di dalam channel enbal somat teman-teman Kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara saya merekam audio dan hasilnya akan sama dengan hasil profesional seperti di studio rekaman bagi teman-teman yang sering-sering merekam suara hanya dengan menggunakan HP Android inilah salah satu cara settingan yang paling mantap dan sangat direkomend oleh saya agar setiap kali suara teman-teman yang direkam hanya dengan menggunakan HP Android akan dimaksimalkan dengan cara settingan ini jumpa lagi dengan saya di dalam channel Mbalsomot teman-teman kali ini saya akan memberitahukan atau membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara merekam suara di HP Android pertama-tama teman-teman mendownload dahulu di Playstore aplikasi yang bernama Lexis Audio Editor setelah teman-teman sudah mendownload akan tertampil seperti ini dan teman-teman langsung saja membuka aplikasi aplikasi yang bernama Lexis Audio Editor setelah teman-teman sudah ada di dalam aplikasi Lexis Audio Editor teman-teman lihat fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi Lexis Audio Editor ini disitu ada lambang Play yang berwarna hijau dan lambang pause yang berwarna biru dan lambang merah sebagai rekaman dan bagian ujung sebelah kanan untuk tanda stop jika teman-teman sudah merekam audio seperti ini kita bisa setting equalizer nya dari sini ada tersedia juga reverb efek dan situ ada normal reverse change speed change tempo change speed noise reduction compressor compressor maksudnya equalizer atau amplifier echo reverb recorder dan convert stereo atau mono setelah teman-teman sudah masuk atau sudah melakukan perekaman seperti ini kita memulai perekaman Halo sobat itu jumpa lagi dengan saya di dalam channel enbal somat kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor kemudian kita menekan tanda stop dan audio yang kita rekam akan masuk seperti ini teman-teman kemudian kita menggeser tanda merah agar kita taruh di sebelah ujung kanan dan kita menekan tiga titik pada bagian sebelah kanan atas disitu ada tulisan efek teman-teman klik saja pada tombol efek dan kita menggeser ke bagian bawah disitu ada normal reverse change speed dan lain-lain dan kita cari di bagian sini equalizer disini setting saya sudah seperti ini teman-teman karena saya menggunakan microphone pada headset saya teman-teman boleh mengikuti settingan saya untuk mendapatkan hasil yang maksimal setelah teman-teman sudah mencoba menekan play kemudian teman-teman mencoba memplaynya untuk mendengarkan hasil dahulu sebelum setting lebih lanjut Halo sobat itu Halo sobat itu jumpa lagi dengan saya di dalam channel Inbal somat teman-teman kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara saya merekam audio hanya dengan Oke setelah teman-teman sudah setting hampir mirip seperti ini atau sesuai yang teman-teman inginkan teman-teman bisa lihat disitu tanda apply teman-teman langsung saja menekan tanda apply dan di bagian atas ada volume equalizer teman-teman bisa setting volume turun dan naik sambil menekan play agar kita mendengar Halo sobat itu jumpa lagi dengan saya di dalam channel Inbal somat kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana jadi fungsi tombol ini untuk memperbesar dan memperkecil suara audionya setelah teman-teman sudah menyeting sesuai volume yang teman-teman inginkan dan teman-teman rasa sudah cukup teman-teman langsung saja menekan tanda apply pada tiga tombol yang di bagian bawah prosesnya akan berjalan sampai prosesnya selesai setelah itu teman-teman bisa masuk lagi kembali ke tiga titik itu kemudian teman-teman geser ke bagian bawah disitu teman-teman masuk lagi ke efek dan kita kembali ke bagian bawah lagi kita cari noise reduction disitu ada tampilnya noise reduction teman-teman klik pada noise reduction dan disini kita menurunkan angka kebisingan pada audio yang sudah kita rekam kemudian kita menekan tanda play untuk kita mendengarkan audionya teman-teman juga boleh mengikuti saya dengan settingan seperti ini kemudian kita mencoba memplay agar mendengarkan hasil setelah itu kemudian kalau jika cocok kita langsung apply jika tidak teman-teman boleh setting sesuai kemudian saya sudah rasa sudah cukup karena settingan sudah pas menurut saya dan kemudian saya menekan tombol apply setelah proses sudah selesai dan audionya akan seperti ini teman-teman kemudian setelah teman-teman sudah setting audionya sudah seperti ini teman-teman dapat save dengan menekan tombol save pada sebelah bagian atas dan disitu teman-teman bisa setting tulisan audionya atau mengganti judul audio kita menekan tanda selesai setelah kita sudah merubah audio tutorial kita membuat kode atau apa saja yang menur teman-teman supaya bisa teman-teman lebih cepat dapat setelah pencarian sebentar nanti kemudian saya menekan tanda selesai dan disitu ada tanda save di sebelahnya ada tanda m4a karena kita tidak bisa simpan ke dalam mp3 karena aplikasi berbayar kita mencoba dengan menekan tanda waf setelah teman-teman sudah menekan tanda waf kita mencoba ulang membuat judulnya setelah itu kita tekan tombol selesai kemudian setelah itu kita melihat tombol save dan kita tekan lagi tanda save dan akhirnya audio yang kita rekam tadi sudah tersimpan di dalam memory kita setelah itu teman-teman dapat pergi langsung saja ke dalam kinemaster teman-teman bisa menekankan tanda media dan teman-teman membuat latar yang sesuai teman-teman inginkan setelah gambarnya sudah masuk teman-teman boleh menambahkan audio di sebelah kanan tombol audio dan teman-teman langsung saja mencari tombol audio yang teman-teman inginkan dan teman-teman masukkan ke dalam aplikasi kinemaster atau aplikasi apa saja yang teman-teman gunakan Oke setelah saya sudah menemukan audio yang saya rekam tadi saya langsung saja memasukkan dan kemudian saya Oke disini kita bisa bernyanyi atau merekam audio tutorial atau dan lain-lain Oke dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe karena kedepannya nanti saya akan mengupload lagi video-video tutorial yang bermanfaat buat teman-teman sekalian dan mungkin itu saya teman-teman nantikan tutorial saya pada video-video video-video tutorial yang akan datang selamat menikmati